Intro Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP Kelas 1 Manggar Belitung Timur melarang semua aktivitas pemilik tongkang yang kandas dan terdampar di perairan laut sekitar Pantai Serdang Belitung Timur untuk melakukan aktivitas apalagi memindahkan muatan pasir zirkon yang dibawanya Larangan keras untuk melakukan apapun aktivitas apalagi melanjutkan pelayaran disampaikan Kepala UPP Kelas 1 Manggar Kapten Santi Kurnia Wahid kepada Poros TV dan Matabubble.com di ruangan kerjanya Rabu 30 Januari 2019 Sebelum ada keputusan dari Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan pemilik tongkang yang berisikan pasir zirkon tidak dibenarkan melakukan aktivitas Apabila ada pengelasan setitik aja itu harus ada izin dari kita Terus muatan yang ada di dalamnya juga kalau ada indikasi dipindahkan atau apa berkurang itu juga termasuk pelanggaran Bu ya Iya siap iya apabila di kemudian hari terdapat indikasi perdata dan pidana maka pemberkasan tersebut bisa dilimpahkan oleh instasi terkait Jadi selama itu belum turun dari pusat dari Mahkamah Pelayaran itu Dari Kemenhub dan Makam Pelayaran Berarti mereka belum bisa berangkat ya Belum Dipindahkan barangnya terus dia berangkat enggak Enggak bisa Enggak bisa Prosedenya seperti itu enggak bisa Olah gerak dan STS dari kita tidak akan bisa keluar Untuk diketahui Tongkang Osean II yang ditarik oleh takbot bermerek buspabahari Berbuatan 2.500 ton pasir zirkon tersebut Mengalami kebocoran dan terdampar di wilayah perairan Laut Belitung Timur Sejak Senin 28 Januari 2019 lalu Berdasarkan kargo manifest yang dikeluarkan oleh PT. Rapli Samudera Nusantara Yang ditanda tangani dari Yansa kepada PT. Irpan Prima Pratama Tertanggal 24 Januari 2019 Kini berbagai pihak mempertanyakan keapesahan kargo manifest tersebut Lantaran Gubernur Babel pernah melarang membawa pasir zirkon keluar dari Provinsi Bangka Belitung Tanpa diolah Dari Belitung Timur Nasruruli Poros TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!